Hai hai hai, kembali lagi di channel saya, Devi Khalid, yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Masuknya nama penyanyi dangdut Lesti Kejora, di dalam daftar 100 pesor wanita tercantik dunia, versi Top Beauty World sempat membuat heboh. Kehebohan itu bahkan didengar oleh pihak Top Beauty World, yang akhirnya merilis pernyataan terkait proses pemeringkatan. Bertenggar di posisi kelima, Lesti Kejora mendapatkan total poin 9.148. Pemirsa, selain Lesti, ini dia artis yang masuk ke 100 wanita tercantik di dunia. Natasya Wilona Menurut TV World, Natasya Wilona masuk dalam 100 wanita tercantik di dunia. Kecantikan bintang sinetra anak band ini memang tidak perlu diragukan lagi. Ia mempunyai wajah oriental yang cute dengan gaya busana yang selalu fashionable. Ia juga punya bakat acting yang selalu sukses bikin pemersahnya, baper lewat adegan-adegan romantisnya. Bintang sinetra dan film Natasya Wilona bersyukur memiliki wajah cantik, berkulit putih dan juga bersih. Selama ini, Natasya Wilona mengaku tidak pernah mementingkan bentuk fisiknya. Perempuan yang akrab di sampah Wilona ini menyadari setiap orang punya standar cantik masing-masing, yang tidak ada ukurannya. 2. Raisa Raisa masuk ke dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia. Daftar tersebut diumumkan oleh Top Beauty World. Raisa menjadi salah satu wanita Indonesia yang ada di dalam daftar tersebut. Pelantun Yu itu berada di urutan ke-74. Penyanyi cantik 29 tahun itu bahkan mengalahkan Dua Lipa. Dalam daftar tersebut terungkap bahwa Dua Lipa berada di urutan ke-90. Kecantikan Raisa bahkan mengalahkan Nomi Scott hingga Lily Collins. Bukan pertama kalinya, Raisa masuk ke dalam daftar wanita tercantik versi Top Beauty. Di 2017 lalu, istri Hamis Daud itu menempati beringkat ke-44. Agnes Monika Penyanyi Agnes Mo sebutin layak kecantikan seorang wanita, bukan hanya dari wajah. Agnes mengatakan itu ketika menenggapi tentang pendapatnya, setelah kembali dikabarkan masuk nominasi The Most Beautiful Face 2020 versi T.C. Kandler. Agnes juga tidak pernah tahu dia masuk daftar tersebut. Dia biasanya tahu dari para penggemarnya. Sebagai informasi, T.C. Kandler selama ini cukup rutin membuat daftar wanita dan pria paling rupawan dunia sejak tahun 1990. Agnes Mo mengucapkan terima kasih kepada para fansnya yang sudah mendukungnya. Maudie Ayunda Maudie Ayunda juga termasuk top 100 wanita tercantik di dunia. For C.T.C. Kandler Maudie Ayunda kerap kali menjadi panutan, lantaran tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga memiliki prestasi di bidang pendidikan. Hal itu terbukti ketika penyanyi 23 tahun ini mampu menyelesaikan pendidikan S1 di Oxford University. Maudie mengakui bahwa tampil cantik menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Meski demikian, kecantikan itu bersifat subjektif. Penyanyi kelahiran Jakarta 19 Desember 1994 ini juga memiliki bagian tubuh yang dapat memancarkan kecantikan pada dirinya. Yaitu seperti bentuk pipi dan juga giginya yang begitu imut. 5. Sifahaju Artis muda dan berbakat, Sifahaju kerap terlihat cantik dalam berbagai kesempatan. Yaitu juga termasuk top 100 wanita tercantik di dunia, versi T.C. Kandler. Bukan lagi menjadi rahasia, kehadiran artis muda dan berbakat ini, Sifahaju, di dunia hiburan berhasil mencuri perhatian banyak orang. Netizen terpukau dengan kemampuan akting Sifah di semua film yang dibintanginya. Di usia yang masih amat muda, Sifahaju sih akan berhasil mencapai kesuksesan dalam karirnya. Beberapa film yang dibintanginya sempat menjadi hit saat perilisannya. Chelsea Islan Chelsea Islan merupakan salah satu 100 wanita tercantik di dunia, versi T.C. Kandler. Chelsea Islan merupakan salah satu artis muda yang banyak mencuri perhatian. Selain aktingnya yang mumpuni, para cantik rumahwan artis kelahiran Washington itu juga tak kalah menjadi sorotan. Nah, sebagai public figure yang memiliki segudang kegiatan, mantan pacar Dapa Wardana itu tentunya rajin melakukan perawatan kecantikan kulit agar tetap sehat. Bukan produk skincare high-end dan treatment kecantikan mahal, rupanya Chelsea Islan hanya menggunakan bahan alami untuk merawat kulitnya. Wah, pantasan ya, cantik natural. Citra Kirana Citra Kirana merupakan salah satu top 100 wanita tercantik di dunia, versi T.C. Kandler. Artis yang memulai debut dunia hiburan itu pada tahun 2007 silam, sukses dikenal lewapuran Rumana dalam sinetron Tugang Bubur Naik Haji. Ia ternyata termasuk orang yang cukup simpel dalam melakukan perawatan kecantikan. Terlebih lagi semenjak ia memutuskan untuk berhijab pada awal 2019 lalu, perawatan yang dilakukannya semakin sederhana dan bisa dikerjakan sendiri saat ada waktu luang. Citra Kirana yang belakangan bertunangan dengan Rezki Aditya memang dikenal dengan keanggunan dan kecantikan parasnya. Banyak orang mengira perawatan kecantikan Citra Kirana seperti Citra biasanya cukup rumit dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ternyata tidak demikian. Cinta Laura Menurut T.C. Kandler, Cinta Laura juga termasuk top 100 wanita tercantik di dunia. Artis Cinta Laura adalah salah satu yang tak mau menghakimi perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Melalui kanal Youtubenya, Cinta menegaskan bahwa setiap orang itu cantik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing. Cinta pun meminta agar setiap perempuan bisa tampil pede dengan apa yang telah dimiliki. Tak perlu pula ada penghakiman atas penampilan seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan masa kini. Dia mengatakan, karena Tuhan ngasih kita keunikan sendiri supaya kita juga bisa kelihatan beda dengan orang-orang lain biar kita unik. Velofefexia Menurut T.C. Kandler, Velofefexia juga merupakan salah satu top 100 wanita tercantik di dunia. Sebagai seorang publik figur dan model, Velofefefexia sangat memperhatikan penampilannya. Velofefe senantiasa terlihat cantik dengan meski penampilan terbilang sederhana dengan pelesan makeup minimalisnya. Mendapat sonjungan sebagai salah satu artis berwajah cantik, ternyata rahasia kecantikannya tak sepenuhnya berasal dari riasannya. Ia mengatakan, tips kecantikan yang selalu diterapkannya selama ini adalah memiliki kepercayaan diri. Menurut Velofe, kecantikan tak selalu diukur dari hal-hal berbau fisik. Cara membawa diri, berpikir, dan memperlakukan orang lain adalah satu kesatuan yang membentuk kecantikan seorang wanita. Pemirsa, itu dia artis yang masuk top 100 wanita tercantik di dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu subscriber sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.